Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terlantung. Apabila Bapak, Ibu, atau rekan-rekan ingin bertanya, silakan untuk chat di kolom chat, atau bisa juga me-whatsapp ke Panjia. Menggunakan WhatsApp. Mohon maaf untuk fitur open mic tidak diperkenankan untuk kuliah halal, sehingga apabila ingin open mic, tidak akan kemudian untuk slide materi, mohon maaf tidak akan kami bagikan, sehingga mohon dipersiapkan catatannya atau alat pendukung belajar lainnya, dan insya Allah di akhir sesi kuliah halal ini, akan ada post-test. Post-test ini akan digunakan untuk mengevaluasi sebagaimana jauh pemahaman apa, Ibu, dan perkenakan terhadap perjalanan kuliah halal ini. Oke, nanti link post-test akan kami sampaikan. Kurang lebih, itu pengumuman dari kami kepada Prof. Im, apakah sudah siap? Alhamdulillah, Kang Lufi, saya sudah siap. Apakah suara saya jelas terdengar, Kang Lufi? Agak sedikit putus-putus, tapi terdengar jelas. Ya, mungkin harus tering, memang kalau cuaca seperti ini pagi-pagi dikanayakan suka menyebabkan internetnya ini. Mungkin saya akan tering dulu sebentar ya. Boleh. Tering dulu. Siap. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. di mana, Kang Lufi, suaranya sudah cukup jelas? Sudah jelas. Lebih jelas ya? Ini saya sudah tethering, mudah-mudahan tidak ada masalah di dalam komunikasi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa to'alihi wa sohbihi ajma'in amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak-bapak serta saudara-saudara sekalian, kita akan melanjutkan kuliah halal ini. judulnya adalah Perkembangan Sertifikasi Halal di Indonesia dan di beberapa negara. Jadi ada waktu itu yang saya sampaikan dan di beberapa negara. Jadi untuk pembandingan bagaimana sertifikasi halal di Indonesia dengan sertifikasi halal yang ada di negara-negara, terutama negara-negara yang sudah maju di dalam sertifikasi halalnya. Mohon izin untuk share screen saya. Jadi ini perkembangan sertifikasi halal di Indonesia dan di berbagai negara. Jadi tadi saya sampaikan bahwa sertifikasi halal itu bukan hanya terjadi di Indonesia atau dilaksanakan di Indonesia, tapi ada beberapa negara yang sudah melakukan sertifikasi halal ini lebih awal dibandingkan dengan Indonesia. Kemudian bagaimana kita bisa melihat juga kemajuan sertifikasi halal di negara-negara dibandingkan dengan kita. Ini semestinya kita lebih maju karena pertama jumlah penduduk muslimnya paling banyak di dunia, yang kedua juga dari segi regulasi, undang-undang jaminan peronok halal itu adalah pakan undang-undang pertama yang berkaitan dengan halal. Kalau yang lain peraturan-peraturan saja, standar-standar saja kalau Indonesia sudah menggunakan suatu undang-undang. Tapi ternyata perkembangannya masih agak tersendak, kurang terimplementasikan. Baik kita mulai saja. Jadi sekarang ini, dewasa ini, pemerintahan masyarakat Indonesia dan juga dunia itu terhadap produk halal semakin meningkat dengan meningkatnya kesadaran beragama, jadi tingkat religiositasnya, dan daya hidup halal dari masyarakat muslim. Jadi daya hidup halal itu adalah corak kehidupan yang selalu mempertimbangkan kehalalan. Mulai dari makanan, kosmetik, kelihatan baju, kemudian juga cara hidup yang selalu mempertimbangkan kehalalan. Itu adalah gaya hidup halal. Hakikatnya gaya hidup halal adalah meniru gaya hidupnya Rasulullah SAW yang selalu mempertimbangkan hal-hal yang baik dan yang berkaitan dengan kaedah-kaedah kehalalan yang sudah berlaku di dalam syariat Islam. Nah, peningkatan permintaan akan produk halal ini juga dicuai oleh jumlah populasi muslim dunia. Jadi, kesadaran beragama, kemudian gaya hidup halal ditambah dengan jumlah populasi muslim dunia ini meningkatkan permintaan akan produk halal. Jadi di dunia ini ada market halal, pasar dunia halal ini cukup berkembang. Nah, untuk memenuhi permintaan produk halal tersebut munculah pelaku-pelaku usaha di bidang halal yang dikenal nama industri halal. Jadi, pelaku-pelaku usaha di bidang produk halal. Jadi, dari mulai industri besar yang investasinya tinggi, ada batasnya, kemudian ada industri kecil, kemudian ada industri menengah kecil, mikro. Dan itu pembagiannya, industri halal itu berdasarkan pembagian industri yang berdasarkan jumlah investasi. Jadi, sama. Nah, industri halal ini adalah suatu pelaku usaha bisnis yang di dalam setiap proses kegiatannya, mulai dari perencanaan, pembangunan, operasional, hingga pengembangannya, selalu mempertimbangkan matraker halal produk yang dihasilkan. Jadi, para pelaku usaha halal ini itu selalu memikirkan bagaimana menghasilkan produk yang halal. Jadi, mulai dari nawa itu, niatnya, kemudian operasionalnya. Yang pelaku-pelaku usaha ini, ini yang sebenarnya yang tulang punggung dari industri halal ini. Nah, industri halal ini menurut global islamic ekonomi, industri halal ini meliputi industri pangan, makanan dan minuman, kemudian keuangan finansial. Jadi, kemarin waktu pembukaan dari Bank Indonesia menyampaikan tentang keuangan syariah. Kemudian industri pakaian, passion, yang tentu halal juga. Nah, kemudian pariwisata, pariwisata halal, media dan rekreasi, olahraga yang halal, parmasi, dan kosmetik. Jadi, ini adalah bidang kajian, bidang garapan dari industri halal ini. Kemudian perkembangan industri halal ini sangat meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan produk halal tadi. Jadi, permintaan produk halal ini, ya tentu sesuai dengan hukum ekonomi, antara permintaan dengan penyediaan, itu pasti dari situ. Permintaan tinggi, produknya kan harus ada yang menyediakan. Nah, yang menyediakannya adalah industri halal tadi. Kemudian jumlahnya sesuai dengan jumlah penduduk muslim dunia dan tadi kesadaran beragama. Perkembangan industri halal tidak hanya terjadi di negara muslim atau negara berpenduduk islam mayoritas seperti di Indonesia, tetapi juga terjadi di negara-negara yang minoritas, yang penduduknya sedikit, penduduk beragama islamnya sedikit. Dia minoritas. Jadi, rupanya mereka itu di negara-negara yang penduduknya minoritas, beragama islamnya, itu mereka memikirkan untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya yang minoritas tadi, yang beragama islam, tapi juga untuk tujuan ekspor, tujuan dagang, tujuan mendapatkan keuntungan-keuntungan yang besar dengan melakukan perdagangan berbasis halal tadi. Dan sasarannya itu adalah negara-negara yang justru yang berpenduduk islam mayoritas dan negara-negara muslim. Jadi, misalnya Indonesia itu jadi sasaran juga. Makanya tidak heran kalau produk-produk dari Korea Selatan, dari Jepang, kemudian dari Perancis, itu berbondong-bondong datang ke Indonesia untuk masuk ke dalam pasar halalnya di Indonesia ini. Karena ya, oleh karena itu maka untuk mengimbangi ini, tentu industri halalnya harus berkembang, supaya jangan kalah bersaing di pasar halal yang ada di Indonesia ini. Syukur-syukur bisa bersaing, berkompetisi untuk perdagangan di luar negeri untuk ekspor. Kriteria industri halal, sesuai dengan syariah Islam, sesuai dengan kuliah kemarin itu, maka tentu bahan dan proses produksinya harus halal. Jadi, bahan dan proses produksinya harus halal, sesuai dengan syariah Islam. Kemudian, jadi karena bahan dan prosesnya halal, maka produknya halal. Dan telah bersertifikat halal dari badan yang bergunak. Jadi, pembuktian kehalalan produknya itu ditandai dengan adanya sertifikat halal. Dan logo. Jadi, kalau ada sertifikat halal dan logo di dalam produknya, kita tidak ragu lagi bahwa itu adalah produknya halal. Jadi, sulit kalau misalnya kita mengklaim produk kita halal, tapi tidak ada sertifikat halal dari badan yang berwenang. Sulit bagi kita. Jadi, begitu ada sertifikat halal dan logo di dalam produknya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa produk itu sudah halal. Kemudian, berikutnya adalah produknya tidak terkontaminasi atau tercampur bahan haram atau najis. Jadi, dijamin bahwa produknya itu betul-betul halal, tidak tercampur dan tidak terkontaminasi oleh bahan yang haram ataupun najis. Jadi, ada jaminannya. Kemudian, selama produksi, dalam proses tentu, penyimpanan, transportasi, distribusi, dan penyajian tidak terkontaminasi, tidak tercampur bahan haram ataupun najis. Jadi, prinsip yang disampaikan kemarin waktu kuliah, konsep halal itu, prinsip halal itu bahwa bahannya, semua bahannya harus halal. Halal bahannya, halal prosesnya, halal perolehannya, halal distribusinya, halal transportasinya, halal penyajiannya, dan halal dimakannya seperti itu. Jadi, semua itu harus dijadikan jadi kriteria dalam industri halal ini. Jadi, kesimpulannya adalah pemicu perkembangan industri halal itu tentu yang pertama adalah peningkatan penduduk dunia yang beragama Islam. Kemudian, pangsa pasar dunia. Jadi, pangsa pasar dunia itu ada pangsa pasar produk halal. Pangsa pasar dunia naik, pangsa pasar produk halal juga naik. Kemudian, target pasar halal dunia. Ada target pasar dunia. Serta perkembangan tata laksana sertifikasi halal yang signifikan di beberapa negara. Jadi, bukan hanya di negara Muslim, saya tanyakan, atau negara yang berpengduduk Islam banyak, Muslim banyak. Eh, ternyata di negara-negara minoritas agama Islamnya, penduduk agama Islamnya pun, mereka melakukan sertifikasi halal, tapi bukan untuk 100% untuk penduduknya, tetapi untuk pedagang. Ya, itu kenapa? Mereka melakukan sertifikasi halal yang signifikan. Nah, inilah kenapa judulnya saya tambahkan di beberapa negara, karena perkembangan tata laksana sertifikasi halal itu bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara. Nah, kita compare, kita bandingkan. Nah, lihat kita. Kita lihat misalnya populasi dunia tahun 2019, Maret, Indonesia itu nomor satu, tertinggi. Dan jumlah Muslim dunia itu 2019 itu 1,8. dan sekarang itu sudah lebih dari 2,2 miliar. 2,2 miliar tahun sekarang itu. Dan Indonesia juga sudah naik. Sama-sama saja yang di sebelah kanan itu. 2019 juga itu Indonesia sudah naik 2 juta kan? 229. Di sana 227 kan? Sudah naik juga kan statistiknya. Pakiskan sudah naik. 204, ya turun malah. 204 menjadi 200. Kemudian India, 189 jadi 195. Bangladesh, 148, 153. Nigeria, di sini 95, ini 99. Ini limba besar ini sudah pada naik. Sudah naik. Jadi jumlah penduduknya di dunia, jadi sangat signifikan untuk jumlah populasi Muslim ini. Nah, tentu harusnya kondisi demografi ini harusnya menjadi berkah buat kita sebenarnya. Berkah untuk meningkatkan, tadi, dalam meningkatkan ekonomi kita sebenarnya. Nah, ini sebaran populasi Muslim di dunia ini, kita lihat di peta dunia ini. Kalau kita lihat tuh yang hijau-hijau itu, itu adalah 100 sampai 70 persen. Jadi yang penduduknya banyak, mayoritas. Kemudian ada juga penduduknya yang jumlahnya banyak. Jadi di Timur Tengah, Asia Tengah, kemudian Afrika Utara, Indonesia di situ, Malaysia, Semenanjung Malaysia, itu pada umumnya beragama Islam kan di situ. Kalau kita lihat. Kemudian warna biru muda, itu 69 sampai 50 persen sudah mulai di beberapa negara. termasuk di India itu kan. Di India itu, walaupun, itu kan tadi India nomor tiga setelah Pakistan. Itu cukup banyak Muslimnya. Tapi kalau persentil terhadap penduduk negaranya, sekitar 50 persenan lebih. Ke Cina, kemudian di daerah itu, Eropah Timur itu, yang bekas jajahan bagian daripada Soviet Rusia itu, itu sudah cukup banyak. Jadi cukup banyak di situ. Yang sedikit, yang kurang sama sekali, Australia. Australia putih, Eropah putih. Tapi ini sertifikasi halalnya, dalam rangka penjuara, terutama misalnya Australia itu daging, malah tinggi dia. Malah dia tinggi sekali. Untuk ekspor dagingnya itu. Daging halal itu. Kita ini. Ini kalau kita hitung, kita hitung-hitung pasaran market di dunia ini, menurut Halal Development Council dari Malaysia, itu cukup besar. Kita lihat di sini ada Indonesia, untuk makanan halal per tahunnya itu lumayan, sudah 70 bilion. Sudah cukup besar. Jadi mereka memperhitungkan pasar dunia dan pasar halal dunia ini. Ini sama dari global halal ekonomi, seperti yang tadi, bahkan itu triliun kan. Europe lagi. Europe lagi. Cukup besar. Jadi mulai dari halal food, jadi makanan halal, pangan halal, kosmetik halal, turism halal, pariwisata halal, obat halal, kemudian keuangan syariah atau keuangan halal. itu cukup signifikan di dalam ekonomi dunia ini. Dari market ini, maka 62 persen itu makanan. Yang memegang peran itu makanan. Dan minuman. Food and beverages itu 62 persen. Kemudian obat, 22 persen. Nutraceutical, jadi semacam suplemen, makanan atau pangan fungsional itu 6 persen. Kemudian yang lainnya 10 persen. Dari sekian banyak ini, 67 persen itu merupakan produk yang masuk dalam kategori fast moving good. Jadi makanan yang pergerakannya cepat. Pergerakannya cepat. Bahkan 62 persen itu dari 67. Potensial sekali. Jadi pasar halal dunia ini sedemikian menggiurkan bagi beberapa negara untuk melakukan perdagangan produk-produk halal ke negara yang mayoritas agamanya, yang agama Islamnya, dan juga yang negara Muslim tentunya. Contohnya di daerah Teluk. Negara-negara Teluk di Timur Tengah. Nah, ini kita lihat di sini sasaran perdagangan produk halal itu pada negara-negara yang populasinya mayoritas populasinya. Indonesia, Pakistan, India, ini semua 10-10. Kemudian juga untuk negara-negara yang kemampuan daya belinya itu tinggi. Mulai dari Arab Saudi, Turki, Indonesia itu nomor 9 di bawah. Untuk daya belinya, tetapi untuk jumlah populasinya kan cukup menggiurkan untuk mereka. 2010 tadi sudah cukup lumayan kan ya dibandingkan yang tadi. Nah, oleh karena itu maka pertumbuhan, perkembangan pertumbuhan industri halal itu begitu berkembang di beberapa negara dengan Malaysia sebagai lidernya. Pemimpinnya itu Malaysia. Kemudian Thailand. Bayangkan, Thailand itu penduduk muslimnya itu sangat-sangat sedikit. Bukan minoritas lagi, sangat sedikit. Mayoritasnya Islamabuddha. Tapi mereka menyiapkan memproduksi produk halalnya cukup banyak. Banyak untuk ekspor. Demikian juga Jepang. Jepang menyiapkan produk halalnya. Bahkan untuk mempersiapkan Olimpiade musim panas tahun 2020 yang dibatalkan itu mereka sudah siap-siap dengan segala macam yang halal. Produk halal, halal turismnya, segala macamnya. Sudah disiapkan. kemudian Cina. Negara Cina juga sudah maju. UAE, Uni Arab Emirat. Jadi Uni Arab Uni Emirat Arab. Itu juga naik. Brazil. Ini Brazil ini mayoritas kan agamanya Katolik, tapi sudah mulai mempersiapkan daging-daging halal. Terutama ayam itu cukup signifikan. apalagi Amerika. Jadi Amerika sebenarnya yang maju lagi itu beberapa. Seperti Brunei, Filipin, kemudian Singapura, kemudian Australia sendiri. Itu sudah mulai maju. mereka. Jadi perkembangan industri halal di Indonesia itu masih tersendat. Jangan sakit hati, saya katakan tersendat. Memang tersendat. Masih jauh dari harapan padahal populasi muslimnya terbesar di dunia. Kan lucu kan? Undang-undangnya ada. tapi ternyata menepati rangking ke-10. Tadi 9, sekarang 10. Industri halal di dunia. Dan faktor yang berpengaruh pada perkembangan industri halal di Indonesia itu yang bersatu dua. Satu, regulasi jaminan produk halal dari segi undang-undang, dan industri halal belum matap dan belum terimplementasikan. Jadi undang-undangnya ada, tapi belum diimplementasikan, belum mantap, sehingga masih banyak diskusi-diskusi saja, implementasinya jadi terbengkalai. Ini yang sangat disayangkan. 2014 di ini sekarang sudah enam tahun, tetapi kalau istilah orang Sunda itu adalah atung-atung NEI. Masih begitu saja, tidak naik lagi. Jadi cerita kancil sekadang kuya dengan monyet mengatakan atung-atung LHAE. Kemudian juga infrastruktur industri halalnya sangat kurang dan belum menunjang perkembangan. Karena peraturannya atau aturan regulasi tentang industri halal juga belum ada. Masih diskusi akan dibentuk, akan dibentuk. walaupun pernah Bapak Presiden mendirikan halal pak, tapi hanya sekedar seremonial, sudah gitu isinya apa, kita tidak tahu juga perkembangannya apa. Sangat disayangkan. Bahkan ada KNEKS, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Nah itu kan yang membawahi industri halal sebetulnya. Sudah ada. Sudah ada itu. Tapi belum terimplementasikan. Nah itu sayangnya. Mudah-mudahan dua atau tiga tahun yang akan datang regulasinya dimantapkan, kemudian implementasinya dijalankan, maka Indonesia mudah-mudahan melejit bisa menjadi nomor satu sesuai dengan jumlah populasi muslim yang terbesar di dunia itu. Harusnya seperti itu. Jadi harusnya sejalan. Nah, saya bicara tentang perkembangan sertifikasi halal. Jadi pada awalnya, pada awalnya, yang menjadi perhatian produsen adalah kualitas, kemanfaatan, dan keamanan produk. Ini aturannya begitu. Jadi aturannya itu terutama kualitas dan keamanan. Jadi itu yang menjadi acuannya. Kualitas selalu terkait dengan spesifikasi atau persyaratan. Maka dibuatlah standar-standar. Standar produk. Ada SNI, ada ISO, kemudian kalau obat ada parmakope, kosmetik, ada kodex, seperti itu. Jadi persyaratannya ada. Dan standar kualitas produk dan tarap kesesuaian terhadap persyaratan kualitas produk yang dimaksud. Kemudian untuk mencapai tarap kualitas produk yang sesuai tadi, industri diwajibkan melakukan produksinya sesuai dengan cara pembuatan yang baik. Good manufacturing praktisnya. Ada cara pembuatan obat yang baik, cara pembuatan pangan yang baik, cara pembuatan kosmetik yang baik, dan sebagainya yang baik. Yang baik. Dengan melaksanakan prosedur sesuai dengan cara pembuatan yang baik tadi, sesuai dengan GMP-nya itu, itu merupakan jaminan bahwa produknya itu akan baik dan berkualitas seperti itu. Kemudian industri halal juga industri juga harus menjamin keamanan produknya. Artinya tidak membahayakan bagi pemakainya. Misalnya dengan uji keamanan, uji praklinik, uji klinik itu untuk obat kosmetik sudah biasa. Kemudian untuk pangan misalnya ada uji HACCP. Hajar analisis at critical control point. Pada titik-titik critical diuji. Ada tidak hajat di situ? Hajat itu adalah bahan yang berbahaya fisik, kimiawi, maupun biologi. Fisik, kimiawi, maupun biologi. itu bisa diperiksa HACCP, tahap-tahapannya yang ada. Jadi itu yang menjadi garapan, point of view itu. Kehalalan belum. Kehalalan belum. Jadi walaupun sudah berkualitas dan manfaatnya serta keamanannya itu dipenuhi. Pertanyaannya apakah sudah halal? Mereka tidak mempertimbangkan kehalalan. Sasarannya kualitas, manfaat, dan aman saja. Jadi tidak mempertimbangkan apakah bahannya halal, prosesnya halal, itu tidak. tapi spesifikasinya bagaimana, kemudian uji keamanannya bagaimana. Kehalal ini belum. Baru belakang-belakang ini kehalalan itu di dipertimbangkan. jadi kehalalan produk itu dinyatakan dengan uji atau audit untuk investigasi tidak adanya bahan haram dalam bahan baku, bahan penolong, dan produk akhirnya yang sesuai dengan syariat islam. Itu yang menjamin kehalalannya. Jadi diuji, diaudit, jadi dulu kita berdebat, berdiskusi pada tahun 90-an 80-an mau memasuki tahun 90-an itu, apakah cukup dengan uji laboratorium untuk mendeteksi adanya bahan haram atau kita melaksanakan audit? Ternyata setelah dikaji, uji laboratorium itu belum tentu bisa mendeteksi adanya bahan haram yang jumlahnya sangat sedikit. Padahal kehalalan itu mutlak 100%. Beda dengan kualiti, kualiti itu kan masih ada dalam persyaratan itu berapa persen dia memulihinya. Kalau akurasinya 98, sekurang-kurangnya 98% atau tidak kurang dari 92% dan tidak lebih dari 102 itu kan rentang. Kalau untuk uji kehalalan tidak ada rentang, harus mutlak 100%. Dan uji laboratorium tidak bisa, tidak mampu. Maka dilakukanlah percobaan untuk audit untuk melihat dari dokumen kemudian dibuktikan di tempat tempat kerja in situ kesesuaiannya. Itu uji seperti itu. Jadi akhirnya diputuskan bahwa audit kehalalan. Kemudian baru uji itu adalah menunjang mana kala ada keraguan. Jadi dalam rangka investigasi itu kita melakukan audit. Baru mulai. kemudian bukti kehalalan produk itu dinyatakan dalam bentuk sertifikasi halal dan logo halal yang terdapat pada kemasan primer maupun sekunder dari produk yang dihasilkan. Dan sertifikasi halal ini hampir yang sama bahwa awalnya dilakukan oleh lembaga keagamaan Islam di negara-negara tersebut dan sekarang berkembang menjadi tugas badan otoritas yang dibentuk atau ditunjuk negara untuk melakukan sertifikasi halal. Jadi mulanya itu lembaga keagamaan kemudian kemudian dari lembaga keagamaan Islam kemudian berkembang menjadi tugas dari badan otoritas yang diberi tugas oleh negara. Itu seperti itu polanya. Jadi sertifikasi halal itu adalah suatu proses untuk mendapatkan bukti kehalalan. Jadi untuk mendapatkan bukti kehalalan kalau yang sudah terbukti dia halal maka buktinya adalah sertifikat halal dan yang juga diberikan logo boleh memasang logo halal di produknya. Ini adalah perkembangan seperti itu. Kita lihat bagaimana perkembangan sertifikasi halal di Indonesia. Jadi awal pemeriksaan status kehalalan produk itu dipicu oleh hasil investigasi lapangan untuk beberapa pangan olahan oleh peneliti dari Universitas Berawijaya Malang pada tahun 88. Ini tercatat di dalam sejarah seorang profesor di Fakultas Pertanian Universitas Berawijaya Malang melakukan investigasi yang sebenarnya tidak terlampau hebat. Hanya dalam beberapa toko supermarket itu dia mendeteksi mencatat dari kemasannya kemudian dicatat komponen ingredient dari produk olahan tadi. Kemudian hasil investasinya ini investigasinya itu kemudian dipublikasikan dalam satu buletin. Dibaca oleh masyarakat jadi temuan yang menunjukkan adanya bahan-bahan berasal dari lemak babi dalam beberapa produk pangan olahan. Shortening itu terbuat dari ini jadi kemungkinan ada. Jadi sebenarnya tidak dilakukan uji ataupun audit tapi dia menginvestigasi berdasarkan itu saja. Tapi apa respon masyarakat pada waktu itu? Respon isu lemak babi itu cukup membuat gonjang-ganjing berkembang dengan cepat padahal waktu itu belum ada media sosial belum ada WhatsApp belum ada Instagram belum ada itu belum ada tahun tahun 88 itu kan belum ada jadi berkembang mengegengkan penuh muslim dan ada yang melakukan boykot terhadap beberapa komoditas yang dicegai mengandung lemak babi tadi. Tentu tindakan ini berpotensi untuk dapat mengganggu perekonomian masyarakat karena perdagangan beberapa komoditas itu melorot dengan tajam sehingga menjadi keresahan buat masyarakat. Nah disinilah Majus Ulama Indonesia tampil untuk menanggapi isu tersebut dengan mendirikan suatu lembaga namanya Lembaga Pengkajian Obat Pangan dan Kosmetik yang disingkat LPPOM MUI pada tanggal 6 Januari 1989. Jadi sudah ulang tahun kemarin tanggal 6 Januari. Pada tahun-tahun pertama LPPOM itu tidak langsung melakukan sertifikasi atau uji kehalalan tidak tapi melakukan inventarisasi dan pembenahan berbagai masalah kehalalan makanan terutama ini karena makanan yang prioritaskan untuk menentramkan umat Islam. Seminar kunjungan kerja muzakaloh diskusi dengan para pakar baik ahli syariah maupun pangan terutama dari IPB itu dilakukan beberapa kali untuk mempersiapkan dan menentukan kehalalan suatu produk makanan. Bagaimana prosedurnya bagaimana cara penilaiannya itu dikumpulkan di situ. Nah baru pada bulan Januari 1994 LPPOM MUI ini pertama melakukan sertifikasi halal untuk pertama kalinya. Jadi berdiri 89 baru 94 jadi menunggu 5 tahun persiapan untuk melakukan sertifikasi halal. tapi gejolaknya sudah turun sudah redamkan dengan adanya usaha-usaha untuk lakukan sertifikasi. Jadi baru Januari 94 laksanakan 5 tahun kemudian. LPPOM MUI ini ada di pusat dan ada di provinsi. Kalau ditanya yang pusat itu di mana di gedung Majelis Ulama Indonesia lantai 3 jalan proklamasi nomor 51 Menteng Jakarta Pusat atau di gedung Global Halal Center jalan pemuda nomor 5 Bogor. saya saya dengan teman-teman seringnya ke Bogor ini kalau bertemu dengan teman-teman di LPPOM MUI ini. sekarang tapi sudah lama sekali saya tidak berjumpa dengan teman-teman saya. Kemudian ada LPPOM MUI Provinsi yang berada di ibu kota Provinsi seluruh Indonesia. Kira-kira ada 33 MUI. Dan pelopornya adalah Jawa Barat pelopornya. Makanya nomor sertifikasi halalnya itu 01 kodenya itu karena yang pertama kali LPPOM MUI daerah itu yang pertama kali itu adalah Jawa Barat. Dan itu ada di Jalan Riau di depan pengadilan. Dan kebetulan saya jadi tenaga ahli yang mendampingi auditor-aditor pada saat rapat Komisi Fatwa untuk menerangkan sebagai tenaga ahli kepada para Kiai para ulama anggota Komisi Fatwa Majlis Ulama Indonesia Jawa Barat. Kemudian ada pembagian wilayah kerja sertifikasi halal. Jadi LPPOM MUI Pusat melakukan sertifikasi halal produk yang dihasilkan perusahaan nasional dan internasional. Kemudian LPPOM Provinsi yang untuk orang lokal atau nasional tertentu. Misalnya perusahaannya nasional tapi ada outlet-outlet di daerah tersebut. Banyak outletnya. Itu bisa dilakukan di LPPOM MUI Provinsi. Jadi dan Jawa Barat itu yang paling banyak yang melakukan sertifikasi halal. Proses sertifikasi halal menurut MUI secara singkat jadi pelaku usaha itu siapapun pelaku usaha itu menyiapkan sistem dokumentasi lengkap tentang organisasi tentang tim manager halal tentang penyelia halal yang sudah terlatih kemudian bahan-bahan produk prosedur suppliernya bangunan fasilitas fasilitas itu bercitra dengan produksi kontrol pengemasan penyimpanan dan standar operasi prosedur prosedur tetap semua kegiatan dari tahap ke tahap itu ada semuanya itu harus disiapkan ya tentu ini tergantung pada ukuran dari pelaku itu kalau ini si besar ya akan lebih besar lagi jumlah produknya lebih banyak akan lebih banyak lagi ya jadi tidak sama sangat berbeda satu sama lain kalau misalnya kalau ini kecil hanya misalnya baso saja itu akan sederhana bahkan mungkin organisasinya dia ketua dia sekretaris dia keuangan dan dia juga merangkap sebagai pelaksana dan penyelia halal misalnya seperti itu bisa saja tetapi kalau industri besar tentu organisasinya jelas berbeda kemudian setelah mengikuti latihan mereka diminta menyusun sistem jaminan halal khas 2300 23000 jadi sistem jaminan halal khas khas itu singkatan dari halal assurance system 2300 yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI jadi sistem jaminan halal itu adalah khas 300 kemudian kemudian dilakukan pendaftaran sertifikasi halal dengan melampirkan data-data tersebut secara langsung jadi baik inkik datang atau online melalui serol di RPPOM MUI Pusat ataupun provinsi tergantung pada jenis produknya itu bisa nasional bisa kemudian akan diadakan audit kecukupan audit kecukupan dokumen oleh tim tim audit disitu nanti ada penilaian kalau kurang diperbaiki kalau sudah siap dilaksanakan perlaksanaan audit di tempat usaha jadi insitu pada saat kegiatan operasional sedang berjalan supaya melihat bagaimana proses semuanya terjadi misalnya kalau ke rumah potong hewan RPH biasa mereka akan subuh-subuh auditornya datang waktu subuh melihat benar tidak apa yang prosedur penyembelian islaminya dilaksanakan dengan baik atau tidak sesuai dengan aturan keagalan itu datang kalau industri biasa jam kerja saja datang jam 8 selesai seperti itu nah kemudian setelah diperoleh hasil audit ini ada rapat mau disayat atau tidak itu kelengkapannya cukup atau tidak dibahas kemudian dimintakan fatwa kehalalannya ke komisi fatwa MUI jadi kalau pusat komisi fatwanya MUI pusat kalau di provinsi ya MUI-nya MUI provinsi jadi sudah punya pembagian tugas seperti itu nah komisi fatwa MUI dengan ya dengan bahan ya acuannya adalah hasil audit ya yang dilaksanakan oleh Rpacom itu dia menetapkan status kehalalannya ya kemudian akan keluar ya keputusan bahwa ya dalam bentuk fatwa ini produk adalah halal ketok palu Bismillah ketok palu nah setelah ada itu maka sudah memilih syarat maka sertifikat halal produk itu diterbitkan dan ditandakan ditandatangani oleh Direktur LPPOM MUI Komisi Fatwa MUI dan Ketua MUI jadi ada tiga tanda tangan di situ ya dalam satu sertifikat itu ada tiga tanda tangan ya kemudian ada nomor ya nomor sertifikat halalnya dan dua angka ya dua angka ya awal itu menunjukkan provinsi mana kan gitu ya seperti Jawa Barat tadi 01 gitu kalau gitu lihat 01 oh ini Jawa Barat nah skema sertifikasi halalnya ini sebenarnya sederhana sekali kan gitu ya kalau kita lihat dari sini ya jadi dari pelaku usaha tadi menyiapkan dokumen dokumen tadi yang lengkap semua ya organisasi tim management halal kemudian SOP prosedurnya kemudian apa bahan-bahan produknya segala macam ya lengkap kemudian dukan ya daftar registrasi kemudian apa namanya pembayaran segala macam pada waktu itu ya kemudian kalau sudah mengunisarat ya dilakukan audit kecukupan ya audit kecukupan yang sudah mengunisarat maka dilakukan audit lapangan ya datang ke pelaku usaha periksa kemudian dapat laporan maka LPPOM MU itu dengan bekal hasil audit itu memohon kepada komisi fatwa MUI untuk menetapkan fatwa kehalalannya kalau fatwa kehalalannya sudah datang ya maka LPPOM MUI itu membuat sertifikat ya ditandatangani oleh ya tiga orang tadi ya ketua ya kepala apa direktur LPPOM MUI ketua komisi fatwa dan ketua umum majlis ulama indonesianya sertifikatnya diberikan kepada pelaku usaha dengan adon umurnya tentu di dalam pemasangan label produk tentu akan mengacu kepada peraturan label ya di badan POM ya badan POM ya aturannya seperti itu milsturnya dari LPPOM ini jadi tahun-tahun yang harus diingat gitu ya jadi yang pertama tahun 88 isu lemak babi tadi ya kemudian pendirian LPPOM MUI 6 Januari 89 kemudian 16 Januari ya itu munculnya khas 2300 kita lihat angka 23 itu itu dari mana itu dari 2012 dikurangi 89 jadi 23 tahun baru bisa menyusun halal assurance system ya tapi sebenarnya itu adalah hasil dari iterasi dari sistem-sistem yang sudah disusun dari mulai 89 itu kemudian baru dimunculkan yang jadi ini dan itu banyak ditiru oleh beberapa negara khas 2300 kita ini banyak ditiru ya diadopsi lah begitu ya kemudian 2012 juga ada serol ya ada serol ya jadi certification online ya jadi sertifikasi secara online jadi 24 Mei 2012 sosialisasinya lama banget ya kemudian sistem ya sistem informasi dibuka ya ada halo RPPOM MUI ada QR code untuk restoran kemudian ya segala macam yang berkaitan dengan bedside peralatan modern dan terakhir yang berkaitan dengan laboratorium ya sertifikasi laboratorium pengujian kalian yaitu tersertifikat oleh ISO 17025 kemudian ada LSP ada ini jadi masih banyak sebenarnya itu ya milestone-nya itu dan 1994 5 tahun dari isu lemak babi itu baru melakukan apa namanya melakukan sertifikat sertifikasi halal ya yang pertama kali jadi jadi kalau dihitung-hitung banyak sekali sebenarnya berapa yang sudah tapi ya dibandingkan di jumlah produk ya berapa persen ya belum 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 besar ya sebenarnya tapi sudah mulai banyak nah ini sertifikat halalnya ya saya potong atasnya hanya memperlihatkan bahwa itu tanda tangannya adalah komisi fatwa ya kemudian direktur ya LPPOB ya yang sebelah kanan yang di tengah itu yang di bawah adalah ketua umum majis ulama kemudian majis ulama Indonesia mengeluarkan logo halalnya seperti ini ya mengeluarkan logo seperti ini ya nah kemudian jadi kalau kita lihat ya roadmap sertifikat halal tahap awal ini ya itu mulai dari 88 ya sampai dengan nanti ya ini bedstone-nya yang tanggal-tanggal yang yang sangat apa namanya kursial ya di sini ya jadi 88 ada investigasi makanan oleh tim dari Fakultas Pertanian Universitas Baru Widaya 89 pendirian RPFOM 94 sertifikat halal ya mulai pertama kali dilaksanakan 2001 itu ada kejadian yang cukup menggegerkan juga hampir sama dengan apa yang investigasi itu yaitu satu produk penyedap makan dan penggantian tanpa laporan ya kemudian tapi sertifikat halal itu LMUI tetap dilaksanakan ya sampai ya apa namanya nanti pada tahun 2004 ya 2004 itu mulai RUU jaminan produk halal dibahas di DPR ya RUU nya itu 2004 dan 10 tahun kemudian 2014 baru di undangkan undang-undang jaminan produk halal itu nah pengaturan produk halal masih bersifat sektoral dan parsial dan voluntary ya voluntary sehingga dirasakan masih tidak konsisten tumpang kini dan tidak sistematik ya kemudian produk luar negeri yang masuk ke Indonesia dengan tanpa kejelasan status kehalalannya masih banyak beredar di masyarakat ya jadi ini penilaiannya oleh ya tentu sementara produk ekspor Indonesia kalah bersaing dengan produk negara yang sudah memiliki sertifikat halal yang resmi dikeluarkan oleh badan negara yang diberi otoritas jadi kalah bersaing walaupun sudah ada sertifikat halalnya ya karena pernah sekali ya bahwa produk yang berlogo halal dari MUI itu ditolak di negara timur tengah itu kenapa karena menganggap label MUI itu tidak resmi ya bukan label dari negara MUI itu adalah satu apa non-government institut jadi lembaga bukan lembaga non-departemental atau lembaga bukan pemerintah LNJ ya lembaga non-government gitu itu ditolakkan nah hal-hal inilah ya kajian-kajian inilah yang mendorong perlunya suatu undang-undang yang resmi yang mengatur produk halal berupa suatu sistem jaminan produk halal yang resmi oleh badan negara nah disusunlah RUU yaitu pada tahun 2004 ya menjadi 2004 ya jadi 2004 disusun RUU ya kemudian 2014 baru diundangkan 10 tahun ya gonjang-ganjinya pembahasan ya undang-undang jaminan produk halal itu cukup lama ya dua periode kan dua periode kepemimpinan Pak SBI waktu itu baru 2014 itu juga di jury time ya karena disitu 17 Oktober tahun 2014 itu beberapa hari sebelum pelantikan Presiden Jokowi kan disitu jadi ini sangat ada sekali nah karena ini diundangkan ada kekosongan siapa yang melaksanakan sertifikasi halal maka pada pasal 60 dikatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia tetap melaksanakan sertifikasi halal jadi tetap dilaksanakan dan BPJPH ya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal itu baru terbentuk pada tahun 2017 tiga tahun setelah diundangkan jadi sertifikasi tetap dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia dengan sistem yang tadi saya sampaikan baru tahun 2019 ada peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2019 kemudian juga peraturan Menteri Agama nomor 26 kemudian ada keputusan Menteri Agama dan keputusannya lain ya itu baru muncul jadi belum operasional siapa yang melaksanakan sertifikasi maka ada penyesuaian penyesuaian dengan undang-undang JPH diantaranya LPPOM yang tadinya yang melaksanakan semua maka ditunjuk oleh Kementerian Agama oleh BPJPH sebagai lembaga pemeriksa halal sesuai dengan undang-undang itu jadi LPPOM itu memeriksa status atau kehalalan produk itu bertindak sebagai lembaga pemeriksa halal walaupun namanya tetap LPPOM jadi seperti itu nah pendaftarannya kemana? nah pendaftarannya dilakukan ke BPJPH nah di BPJPH dibentuk di daerah-daerah ya tapi juga ada yang belum operasional BPJPH di tingkat daerah atau di profesi ini ya seperti itu nah ini yang kalau kita lihat sejarah perundangan perayanan sertifikasi halal di Indonesia jadi dilaksanakan oleh Badan Penjara Nenggara Jaminan Perundang Halal ya jadi mulai 2004 itu RUU 2014 itu pengundangannya 2019 itu kewajiban sertifikasi halal ya kemudian 2014 itu ada implementasi ya dan seterusnya dan seterusnya masih masih melayang-layang ya apa yang akan dibentuk aturan-aturan yang bentuk masih banyak ya yang harus dibenahi dari segi regulasi apakah itu keputusan Menteri Agama atau peraturan Menteri Agama atau peraturan Presiden sudah selesai ya jadi jadi itu yang harus dibenahi oleh BPJPH sebagai badan otorisasi jaminan produk halal yang ditunjuk oleh pemerintah nah skema sertifikasi halalnya menurut undang-undang jaminan produk halal 5 nanti akan saya terangkan di dalam regulasi jadi pelaku usaha itu daftarnya ke BPJPH ya daftarnya ke BPJPH ya ya nanti nah itu nanti sistem jaminan halalnya apa yang dipakai kan gitu karena sistem jaminan halal itu ada dua di Indonesia yang berlaku ya satu khas 2300 ya jadi sistem jaminan halal yang dikeluarkan oleh MUI khas 2300 dan juga ada sistem management halal yang dikeluarkan oleh BSN dalam bentuk SNI tahun 2019 nggak keluar ya yang harus dipakai kan kayak gitu nah karena LPH yang ditunjuknya itu adalah LP POM MUI jadi disini dilematisnya karena LPH yang ditunjuk oleh badan penjelenggar jaminan halal itu ada LP POM MUI makanya LP POM MUI sudah biasa menggunakan AS 2300 ya jadi mereka menggunakan AS 2300 karena belum ada yang resmi dinyatakan sistem manajemen halal mana yang dipakai di dalam sertifikasi ini ini aja harus dibenahi jadi LPH kemudian nanti LPH dalam LP POM melakukan audit seperti biasa kemudian dilaporkan ke BPJPH JPH memohon kepada MUI agar komisi fatwa MUI laksanakan sidang istimbadnya pengambilan keputusannya untuk kehalalan produk tersebut kalau fatwa tertulis sudah diterima oleh BPJPH maka BPJPH membuat ya sertifikat halal yang ditanda tangani sendiri oleh ketua BPJPH jadi kalau sertifikat halal yang awal kan tiga orang ditanda tangan tapi yang baru ini ditanda tangan 21 orang yaitu kepala BPJPH sendiri dan diserahkan kepada pelaku usaha seperti itu nah ini contohnya ini contoh sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH nah ini jadi seperti ini nah kita lihat yang di atas ada lambang Republik Indonesia burung Garuda Garuda Pancasila menandakan bahwa ini ofisial dikeluarkan oleh negara jadi ini ofisial dikeluarkan oleh negara itu yang jadi sertifikat halal ini adalah mewakili negara karena memang BPJPH itu adalah suatu badan yang bertanggung jawab kepada Kementerian Agama untuk mengurus penjelenggaran jaminan produk halal jadi pakai lambang tanda tangan jadi ada bahasa Indonesia ada bahasa Inggris ada bahasa Arab yang lengkap disitu tertulis ini belum diisi ini berlangkos saja saya minta terima kasih Budina ini yang mengirimnya terima kasih namun ini ada logonya logonya yang menurut undang-undang itu dikeluarkan oleh BPJPH sampai hari ini itu belum diresmikan sudah ada memang saya pernah mendapatkan tetapi itu tidak resmi karena kalau tidak resmi saya tidak berani menyampaikannya jadi sudah ada yang akan mengganti logo halal MUI tentu saja jadi saya juga belum tahu percik sekarang produk yang disertifikat halal itu logonya kayak apa jadi belum tahu nah kalau kita lihat perbedaan sertifikasi halal antara sebelum dan sesudah UJPH itu kira-kira ada delapan yang pertama sifat sertifikasi sebelum undang-undang jaminan produk halal itu sifatnya voluntary bebas siapa yang mau silakan sukarela tidak ada kewajiban sukarela tentu mereka yang melakukan sertifikasi halal itu punya keyakinan bahwa dengan sertifikasi ini ada nilai plusnya nilai tambahnya seperti yang dinyatakan oleh undang-undang JPH sebagai tujuan JPH itu adalah memberikan nilai tambah buat produk itu untuk pelaku usaha mereka melakukan tidak ada paksa voluntary tapi sesudah UJPH diterbitkan maka sertifikasi itu merupakan mandatory wajib pasal 4 produk yang beredar di wilayah Republik Indonesia yang beredar dan diperdagangkan di Republik Indonesia wajib bersertifikasi halal itu pasal 4 jadi mandatory kemudian pelaksananya dari Majelis Ulama Indonesia berpindah ke BPJPH Badan Penjelenggara Jaminan Produk Alam kedudukan hukum MUI itu adalah lembaga non-pemerintah lembaga swadaya masyarakat LSM tapi BPJPH adalah pemerintah mewakili kementerian agama karena BPJPH bertanggung jawab dibentuk oleh kementerian agama kemudian pemeriksa kehalalannya sebelum undang-undang JPH adalah LPPOM MUI sesudah UJPH namanya LPH lembaga pemeriksa halal kemudian penentu status kehalalan sama sebelum dan sesudah itu adalah komisi fatwa MUI karena yang mempunyai otoritas yang dianggap sebagai yang mempunyai kewenangan otoritas dan juga kompetensi untuk menetapkan status kehalalan karena penguasaan ilmu fikih dan syariahnya maka komisi fatwa MUI yang melaksanakannya kemudian durasi sertifikat halal waktu berkeberlakunya adalah sebelum legal aspeknya sebelum UJPH itu lemah karena undang-undangnya belum diacu kalau sesudah UJPH cukup kuat karena itu adalah amanat undang-undang kemudian ada peraturan pemerintah ketua BPJP BPJPH tetap presiden cukup kuat harusnya lebih signifikan kemudian ada yang kelupaan saya tidak memasukkannya baru ingat adalah auditornya auditor sebelum UJPH auditornya bebas tidak ada kompetensi khusus tidak ada sertifikasi tidak ada ujian tidak ada pelatihan sertifikasi tidak ada kompetensi khusus disebutkan mulai dari biologi ilmu pangan kimia farmasi dan seterusnya disebutkan kemudian dia disertifikasi oleh majlis ulama Indonesia disitu jadi perbedaannya disitu jadi mantap auditor halalnya dibandingkan dengan harusnya seperti itu harusnya seperti itu nah kita bandingkan dengan sertifikasi halal di Malaysia di Malaysia Islam ditetapkan sebagai agama negara jadi kalau tidak negaranya negara religius Indonesia itu tetapi tidak ada penetapan satu agama menjadi agama negara tapi kalau Malaysia menyatakan Islam sebagai agama negara jadi konsekuensinya negaranya menjadi concern jadi pusat perhatian pemerintahannya karena sudah diprogramakan sertifikasi halal makanan dan barang gunaan itu sudah dimulai pada tahun 1974 oleh Dewan Nasional bagi hal ehwal agama Islam jadi dia lebih duluan jadi dia lebih duluan kemudian status kealalnya dinyatakan sebagai surat pengakuan halal jadi istilahnya surat pengakuan halal tahun 1994 digunakan sertifikat konfirmasi halal dan logo halal baheis kemudian diubah menjadi jabatan kemajuan Islam Malaysia sampai sekarang yang namanya jakim itu pada 1 Januari 1997 yang bertugas memantau dan menerbitkan sertifikat halal tetapi audit kehalalnya dilaksanakan oleh perusahaan swastu 2002 perusahaan sertifikasi halal dilaksanakan oleh salah satu bagian dari jakim yaitu MGI yaitu makanan kajian makanan dan barang gunaan Islam kemudian tahun 2004 diterbitkan standar halal Malaysia bukan undang-undang ini standar halal Malaysia untuk makanan 2004 kemudian untuk obat itu standar halal parmastikal Malaysia itu tahun 2012 jadi April 2008 dibentuk HDC halal industri development corporation tadi yang saya gunakan data-datanya kemudian mulai 2009 dikembalikan kepada jakim ini Malaysia ini merupakan negara pengekspor barang halal yang cukup besar yang hal utama tadi sehingga dia jadi leader bukan hanya untuk penduduk muslim di Malaysia tetapi juga untuk ekspor ke beberapa negara terutama negara Islam negara Timur Tengah dan juga ke negara yang lain Malaysia merupakan negara yang sangat serius dalam menjadikan dirinya sebagai negara produksi barang halal jadi beberapa kegiatan yang mendunia misalnya pameran Malaysia International Halal Showcase itu tiap tahun ada MIHES kemudian World Halal Reset karena banyak sekali perguruan tinggi yang ikut mengadakan riset-riset halal termasuk ada salah seorang profesor dari Indonesia orang Indonesia tapi dia bekerja di sana sangat Pak Iswardi itu kalau kita buka di Google maupun di Skopus riset tentang halal itu Malaysia nomor satu Indonesia tidak kelembang baik kemudian ada halal Pak yang didirikan untuk pusat industri halal internasional di satu pulau kemudian SDC didirikan segala macam jadi serius benar Malaysia itu nah ini logo halalnya ini jakimnya seperti ini logo halalnya seperti ini jadi Malaysia halal di Arab pakai Arab kemudian Thailand Thailand itu adalah negara berpenduduk Buddha mayoritasnya Islam itu merupakan agama minoritas penduduknya penduduk yang beragama Islam di Thailand itu minoritas jimlahnya sedikit tetapi pengembangan industri halalnya itu betul-betul mengagumkan dan itu dilaksanakan dilakukan oleh The Central Islamic Committee of Thailand singkat dari CICOT yang dibantu oleh The Institute for Halal Food Standar dan bekerjasama dengan Halal Science Center Universitas Culalangkorn itu dipimpin oleh Profesor Ginai Dahlan salah seorang cucu dari Kiai Haji Muhammad Dahlan pendiri Muhammadiyah jadi salah seorang cucunya itu menjadi tokoh dan CICOT ini tahun 2006 menggabungkan persyaratan halal dengan persyaratan kualitas yang dikenal sebagai hal Q halal dan kualiti Q ini cukup berkembang besar jadi sertifikasi halal di Thailand ini cukup berkembang ini logonya seperti ini belah ketupat halal ada tulisan di situ ada CICOT nya di situ Singapura ini juga sama jumlahnya sedikit hanya 15% dan Singapura itu negara sekuler negara sekuler yang memisahkan antara kepentingan agama dengan pemerintahan itu masing-masing namun pemerintahnya sangat memperhatikan produk halal baik untuk keperluan dalam negeri maupun untuk ekspor itu dilaksanakan oleh Majlis Ugama Islam NUIS yang bekerjasama dengan Singapura Institute of Standard and Industrial Halal cukup berkembang ini logonya tulis Majlis Ugama Islam Singapura disingkat MUIS itu bahasa Arab tulisan Arab di bawah halal Singapura kemudian di Jepang juga sangat sedikit penduduk Islam penduduk Muslimnya itu sangat sedikit namun pemerintah Jepang sangat menaruh perhatian yang besar terhadap produk halal tapi untuk menjadi eksportir penyedia produk dan jasa halal termasuk wisata halalnya di dalam negerinya sertifikasi dilakukan oleh Japan Halal Association dengan konsultan Islamic Center of Japan dan Japan Islamic Trust Nippon Asia Halal Association persiapannya cukup hebat ada Expo 2014 dan untuk menghadapi Olimpiade musim panas pada tahun 2020 kemarin yang ditanggungkan karena pandemi itu mereka sudah menyiapkan segala-galanya tentang wisata halalnya kuliner halalnya semua sudah sudah siap tapi karena ada pandemi jadi kita tidak bisa melihat bagaimana ekspresi event Olimpiade musim panas yang disiapkan juga dengan kuliner halal dan halal turism logo Jepang tadi seperti ini Japan Islamic Trust yang satu adalah Nahab Korea Selatan ini juga jumlah penduduk musim sangat-sangat kecil juga sangat kecil juga nah ini mereka membuat produk halal itu untuk mengincar pasar halal yang besar di negara muslim atau penduduk muslim besar seperti Indonesia Malaysia dan negara-negara Timur Tengah jangan heran kosmetik-kosmetik dari Korea Selatan ini banyak perbedaan di kita apalagi yang online yang biasa ini otoritasnya oleh Korea Muslim Federation jadi sudah ada dan mereka mengadakan kerjasama dengan dengan otoritas sertifikasi halal di tempat tujuan misalnya dengan MUI untuk produk-produk Indonesia karena waktu itu BPJPH belum operasional jadi kerjasamanya dengan MUI salah satunya yang dibantu oleh saya adalah satu pabrik parmasi yang mengeluarkan satu bioteknologi untuk mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH mula-mula ke MUI ini adalah logo halal Korea Selatan Korea Muslim Federation Halal Komite kemudian Perancis Perancis juga demikian negara muslimnya sangat sedikit tapi berangsur-angsur bertambah dengan maksudnya para imigran dari negara muslim tertumpah dari Timur Tengah dan Afrika Utara dan produk halal ini sertifikasi dimulai tahun 2009 kenapa? dipicu oleh jumlah penduduk muslim yang meningkat dan juga dipicu oleh perdagangan ekspor ke negara muslim nawah itunya adalah sedikit untuk penduduk muslim lebih banyak untuk perdagangan ekspor ke negara muslim terutama kosmetik pangan olahan dan parmasi dari Perancis ini misalnya kalau di warung-warung itu ada yang sudah mengaku sebagai Islam jadi busheri toko daging musulman mus islam folet itu apa namanya ayam jadi kita bisa beli disini yang sudah bersertifikat kemudian beberapa isteri yang melakukan sertifikasi halal ada muslim conseil internasional voter service l'association de contrôle de sertifikasi de perubah agré dan le group omong islamic de sacrificateur et controller musulman jadi banyak ini contohnya sertifikat halalnya untuk daging itu ada tertulis disitu société franse de control de viang halal jadi itu perhimpunan Perancis yang mengawasi daging-daging halal kemudian yang memberikan itunya adalah institut musulman de la mosquée de Paris jadi lembaga keislaman masjid Paris jadi mungkin sama dengan apa namanya pusat halal salman di masjid kan di sini seperti itu seperti halal daging kemudian di Inggris juga sama jadi Inggris merupakan negara pertama di Eropa yang menjadi produsen halal di Uni Eropa itu yang pertama dilakukan tahun 2003 oleh halal monitoring komite jadi sudah kemudian ada halal untuk kosmetik produk laundry tahun 2005 jadi sudah ada mereka melakukan itu menurut di Amerika Serikat juga jadi sudah dan itu diawalinya menurut ceritanya itu adalah ketika daging saya enggak tahu daging ayam atau daging sapi itu kalau disemilih di jaga lokal di apa namanya di RPH-nya itu selalu diawasi oleh Imam Islam di Islamic Center Imam Islamic Center di situ dibacakan Bismillah kemudian diberikan sertifikasi halal mulai dari situ berangsur-angsur karena sertifikasi halal tidak dilaksana pemerintah federal tapi bekerjasama dengan Islamic Center pada waktu itu baru belakangan ini sertifikasi halal dilaksanakan oleh American Halal Foundation Halal Food Council serta Islamic Food and Nutrition Council of America ini IFANCA IFANCA ini yang paling banyak produk halalnya maksud saya produk yang sertifikat halalnya oleh IFANCA yang banyak di Indonesia seperti itu kemudian beberapa negara bagian membuat aturan makanan halal seperti New Jersey Illinois Minnesota Michigan dan California ini bisa dibaca di PUD di Halal Food itu karangan yang menjadi acuan buku ini pada awal-awal itu tentang bagaimana sertifikasi halal dilaksanakan di Amerika Serikat terutama untuk makanan ini adalah logo-logo halal di beberapa negara artinya apa jadi di beberapa negara itu sudah banyak sebenarnya saya tidak bisa meneraskan seluruh negara misalnya Australia di Australia ini yang dekat kita ini terutama untuk daging Australia cukup menonjol yang daging kemudian beberapa negara Brunei juga sudah melaksanakan Filipin juga sudah Taiwan juga sudah jadi Sweden juga sudah melakukan sertifikasi halal jadi banyak negara yang sudah melaksanakan sertifikasi halal demikianlah perkembangan sertifikasi halal di Indonesia dibandingkan terhadap sertifikasi halal yang dilakukan oleh beberapa negara mohon maaf tidak semua saya menjelaskan tentang sertifikasi halal di semua negara ini tapi hanya beberapa negara saja demikian barangkali kuliah saya selanjutnya saya persilahkan ke Kang Lutfi untuk memandu diskusi tanya-jawab saya stop share-nya untuk memberikan kesempatan Kang Lutfi untuk maka Kang Lutfi siap oke terima kasih kepada Profesor selamat untuk kebaparannya nah di sesi ini kita akan membahas tentang tanya-jawab sebelumnya kita akan eh sorry kami akan kami akan menyatakan link pre-test sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab waktunya sekitar untuk sesi pre-test ini dan linknya akan diberikan di kolom chat jadi setelah ada pre-test kita akan mengadakan sesi tanya-jawab kami akan satakan linknya tanya-jawab kami kami akan setelah tanya-jawab linknya terima kasih terima kasih Terima kasih. Kurang lebih ada 10 pertanyaan setelah disi, kita akan langsung sesi tanya-jawab. Sesi tanya-jawab. Sesi tanya-jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, Al-Quran adalah sumber kebahagiaan dalam hidup kita. Berapa banyak hari ini orang mencari kebahagiaan. Berapa banyak orang bunuh diri, kemudian orang tidak menemukan ketenangan dalam hidupnya karena tidak mendapatkan kebahagiaan. Padahal Allah jadikan Al-Quran sebagai sumber kebahagiaan dan itu ada di sekitar kita. Orang yang jauh dari Al-Quran maka bisa dipastikan hidupnya jauh dari kebahagiaan yang sesungguhnya. Jika kita ingin bahagiaan, maka dekat-dekatlah dan sering-seringlah untuk bertambul, berterinteraksi bersama Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Tauha ayat ke-124, 125, 126. Mari kita tanda buru sedikit ayat ini. A'udhu billahi minasyaitonir rajim wa man a'ruz al-zikri fa'innalahu ma'ishyatan tanka wa nasyuruhu yaumal qiyamati akma. Kuala rubbi lima hasyartani akma wa qudkuntu basiroh. Kuala kadhalika atajka ayatuna fanasitaha wa kadhalikal yaumatunsa. Yang artinya kurang lebih, barang siapa yang berpaling dari peringatan ku kata Allah, maka begini adalah ma'ishyatan donka, kehidupan yang sangat sempit. Wa nasyuruhu yaumal qiyamati akma, kemudian kami akan membangkitnya pada hari kiamat dalam kondisi buta. Kuala mereka yang dibutakan itu mengatakan, Ya Allah, ya Tuhanku mengapa kau kumpulkan kami dalam kondisi buta padahal dulu kami di dunia dalam kondisi itu? Bisa melihat. Maka Allah pun menjawab, Kadhalika atajka ayatuna fanasitaha, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami. Fanasitaha. Kalian melupakannya. Wa kadhalika yaumatunsa. Jadi, begitu pula pada hari ini kata Allah, kalian dilupakan. Akhirnya mata mereka dibutakan. Salah sahabat sekalian dirahmati oleh Allah, Orang yang selalu berpaling dari ayat-ayat Allah, Melalaikan dalam episode kehidupannya untuk berinteraksi bersama ayat-ayat Allah, Ya berpaling dari al-zikri, berpaling dari peringatan Allah, Kehidupannya akan sempit. Al-Imam Ibn Kathi rahimahullah, Beliau menyampaikan apa yang disebut dengan Ma'ishat al-Tonka, Kehidupannya yang sangat sempit. Apakah karena pakaiannya yang sempit? Apakah karena ruangannya yang sempit? Rumahnya yang sempit? Kantornya yang sempit? Mobilnya yang sempit? Apakah kata Ibn Kathi? Disebut dengan kehidupan yang sempit. Lah tu makninat tefi. Tidak ada ketenangan dalam jiwanya. Tidak ada ketenangan dalam hatinya. Tidak tu makninat. Ya, oleh karena itu, Orang yang jauh dari Al-Quran, Adalah orang yang tidak mendapatkan kebahagiaan. Berarti, jika kita ingin mendapatkan kebahagiaan, Maka, dekat-dekatlah, Banyak-banyaklah berinteraksi dengan Al-Quran, Biar Allah berikan kebahagiaan itu. Selamat berbahagia bersama Al-Quran. Barakallahu fiquh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin ini dia ayahku yang selalu berkerja keras. Tak kena lelah demi memikul beban keluarga. Banyak hal berat yang dilaluinya. Namun dia selalu berusaha tegar. Hari ini aku datang ke tempat ayah bekerja. Aku ingin menghiburnya. Amon. Ayah tidak pernah benar-benar bisa aku peluk Terima kasih telah menonton 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 Yang digunakan Pihak LPP Jadi dilakukan dilakukan sertifikasi hukumannya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Perusahaan-perusahaan itulah yang boleh mendatwarkan di situ. Tapi kalau misalnya perusahaan farmasi yang nasional, kan diproduksi, pabriknya akan ada di Jakarta atau di Bogor, maka itu yang diperiksa. Kemudian yang internasional, walaupun barang-barangnya beredar di mana-mana, tapi yang internasional itu dilakukan oleh MUI Pusat, LPPOM MUI Pusat, itu ada pembagian tugas. Jadi pembagian tugasnya seperti itu. Oke. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Ibu Dini Siti Hanifah, izin bertanya, terkait logo halal, sangat banyak jenisnya dan mudah sekali dalam ternuk kutip kita ambil dari internet. Yang jadi pertanyaan saya adalah, banyaknya jenis logo halal yang beredar, apakah memiliki makna dan kekuatan halalnya masing-masing? Jadi apakah logo halal ini berbeda-beda kekuatan atau tidak? Logo halal MUI sekarang kan hanya satu, nggak ada berbeda. Dan itu sudah standar. Warnanya segala macam. Dan selalu ada nomor sertifikat halalnya. Logo MUI bukan hanya logo saja, tapi ada nomor sertifikat halalnya. Jadi SH01, sekian angkanya. Dan berlaku sampai dengan kapan. Ada berlakunya di situ. Masa berlakunya sampai kapan seperti itu. Nah, untuk pengecekannya kan MUI sudah mengeluarkan satu web khusus, halal MUI.org. Itu bisa dicek itu produknya. Nah, kalau ketahuan bohong kan kenyataan. Ketahuan. Nanti jawabannya belum tersertifikasi. Jawabannya seperti itu. Jadi, memang lambang itu tinggal print out saja. Gampang. Tetapi jangan lupa bahwa perusahaan itu dan nomornya itu identik kan. Jadi, hati-hati. Jadi, logonya tetap. Nah, logo yang akan berlaku itu sampai sekarang kita tidak tahu yang mana bentuknya. Kemudian juga bagaimana sistemnya. Nah, kemudian juga ada yang sistem QR itu. Yang QR itu. QR itu juga akan membantu juga untuk melihat apakah sudah tersertifikasi dengan benar atau tidaknya itu. Makanya tadi dilihat di bawah itu kan ada gambar seperti itu. Jadi, gini. Jadi, saya tadi untuk ini, yang pendaftaran ini. Sertifikat di pusat itu adalah perusahaan yang kantor pusatnya terdapat di provinsi tertentu dan memiliki cabang di provinsi lain atau yang merupakan cabang dari perusahaan lain di luar negeri. Nah, itu daftarnya ke pusat. Kemudian perusahaan yang produknya dipasarkan secara meluas ke beberapa provinsi atau untuk keperluan ekspor. Walaupun tinggalnya di provinsi ini, itu daftarnya ke pusat. Restoran yang mengandung sistem warna lamba, franchise, itu di pusat. Nanti, itunya diperiksa satu persatu. Kemudian perusahaan yang berlaku di luar negeri. Nah, itu adalah di pusat, Pak. Jadi, itu adalah yang diperiksa oleh pusat. Jadi, pembagiannya sudah dibagi-bagi. Nah, misalnya yang di provinsi itu adalah perusahaan rumah potong hewan. Yang di satu provinsi. Tidak kemana-mana, kan? Satu provinsi. Kemudian perusahaan yang lokasinya dan juga daerah pemasarannya di satu provinsi. Tidak mempunyai cabang di mana-mana. Itu di provinsi. Kemudian perusahaan dengan lokasi di satu provinsi, ruang lingkupnya juga yang lain. Tapi tidak kritis, tidak mengandung bahan yang dikhawatirkan tidak alam. Jadi, yang tidak kritis. Misalnya perusahaan yang bukan mengandung daging itu, itu tidak kritis. Jadi, bisa seperti itu. Kemudian restoran yang hanya ada di satu provinsi dan tidak menggunakan sistem warna lamba. Itu di situ. Kemudian perusahaan dengan lokasi tempat produksi atau outlet di banyak provinsi dengan manajemen terpisah tapi brand merknya sama. Jadi, dengan syarat semua tempat outlet itu harus disertifikasi oleh masing-masing RPPOM MUI. Jadi, outletnya itu, kalau misalnya di Bandung, outletnya diperiksa oleh RPPOM MUI. Jadi, tidak bisa dikaitkan semua. Itu seperti itu. Itu pembagian yang harus. Jadi, terpaksa saya baca ini aturannya. Oke. Jadi, terdapat keunangan yang berada di daerah masing-masing untuk setiap pemegang kebijakan, gitu ya prinsipnya. Nah, itu nanti saya aturan ini itu bagaimana untuk BPJPH? Itu belum ada aturannya. Belum ada itu BPJPH itu. Bagaimana aturan-aturan itu belum dilaksanakan. Belum ada aturan-aturan itu. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, nanti akan Panitia rekap dan akan kami ajukan kepada Prof. IIM. Prof. Salamad. Pertanyaan terakhir datang dari Ibu Elisa Junianti. Apakah HAS 2300 masih digunakan untuk proses audit halal saat ini? Bukankah sudah ada SNI halal? Ini yang tadi saya sampaikan bahwa HAS 2300 ini, 23 ribu, bukan ratus, tapi ribu, itu dipakai karena apa? Karena yang melakukan pemeriksaan auditnya itu adalah RPPOM MUI. Karena RPPOM MUI itu kan sudah biasa menggunakan HAS 2300. Dan RPPOM MUI itu ditunjuk oleh pemerintah melalui surat keputusan Menteri Agama bertindak sebagai lembaga pemeriksa halal. Maka digunakanlah ini. SNI, walaupun dikeluarkan oleh BSN, dia sebetulnya sebagai SNI itu kekuatan ini. Tetapi kan siapa mau kan, kalau SNI itu kan memang ada SNI yang wajib, ada SNI yang siapa volunteer bisa dipakai atau tidak. Jadi sampai sekarang yang diperiksa oleh RPPOM MUI sebagai LPH, dia menggunakan HAS 2300. Kemudian untuk mengatasi ini, maka BPJPH sedang menyusun suatu sistem namanya SJPH, Sistem Jaminan Produk Halal. Yang rangkuman antara memadukan antara HAS 2300 dengan SNI, Sistem Manajemen Halal yang dikeluarkan oleh BSN tadi. Jadi seperti itu. Tapi belum diputuskan. Belum diputuskan, tapi sudah beberapa kali kami ikut rapat untuk SJPH ini. Jadi rapat pertamanya bahkan dilaksanakan di Salman waktu itu. Di Salman kita rapat pertama, kemudian disusun-susun, dibawa ke BPJPH. Itu namanya SJPH, tapi belum diputuskan. Belum diputuskan. Begitu. Jadi HAS 2300 masih dipakai karena alasannya yang melakukan pemeriksaan kehalalannya itu masih RPPOM MUI. Terima kasih, Pak. Pak Lutfi. Demikian. Oke. Alhamdulillah, kuliah halal sudah berada di penghujung acara. Dan bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, jangan khawatir pertanyaan-pertanyaan akan kami tampung dan akan kami ajukan kepada Profesor Selamat. Dan bagi rekan-rekan yang sudah terdaftar resmi, sudah tergabung di grup kuliah halal batch 3, Insya Allah akan kami ikutkan baik pertanyaan, jawaban, dan hasil ujiannya di grup-grup tersebut. Akhir kalam, kami dari penitia akan menutup sesi kuliah halal pertemuan kedua ini dan Insya Allah akan dilanjut di pertemuan selanjutnya. Mungkin saya nutrisi terhadap anak, lundur diri, dan kami akan kebalikan kepada Ibu Dina. Silahkan Ibu Dina. Penuhun, Kang Luti, dari Wakaf Salman. Dan terima kasih kepada para peserta yang masih stand by dari awal. Alhamdulillah, walaupun hari mendung, masih disempatkan, walaupun tadi ada laporan banyak sekali yang sinyalnya keluar masuk, tapi dengan semangat untuk menggali ilmu tentang halal ini, masih terus menggelora dari para peserta ini. Hatunuhun, Propi Im, atas sharing ilmunya. Semoga Bapak sehat selalu. Dan kepada para peserta semuanya, tidak usah khawatir tadi soal pre-test. Ternyata sudah banyak yang mupon juga ya, sudah banyak yang kenal dengan BPJPH, tentang halal-haram. Yang masih kepada masyarakat secara luas, dan bisa disebarkan kembali kepada lingkungannya yang masing-masing pada kuliah ini. Suaranya putus-putus, Bu Dina. Terima kasih atas kehadirannya. Kita akan ketemu lagi di Jumat Jepang. Putus-putus. Tentu dengan materi tentang undang-undang halal ya Pak Ayah. Tentu saja dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Bilahi topiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya.